15 kebijakan, yang saya katakan tadi, 3 yang krusial, yang pertama adalah sektor esensial yang diperbolehkan adalah 50%. Sisanya adalah WFH, 50% WFO. Kemudian critical itu 100%. Boleh, apa-apa saja sudah dimasukkan dalam instruksi Mendagri. Yang tidak boleh adalah non-esensial dan non-critical. Non-esensial dan non-critical. Ini yang kemudian aplikasi di lapangan kami bagaimana kami menyekat beberapa titik yang ada di daerah Jakarta ini. Ada 28 titik yang kita akan menyekatan di perbatasan, dalam kota, maupun juga di tol. Arahnya adalah bagaimana kami menyelamatkan masyarakat dari COVID-19 ini. Ini yang perlu masyarakat Jakarta khususnya mau sadar bahwa tindakan yang kami lakukan adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Bukan untuk membuat Jakarta ini sepi, tidak. Tetapi bagaimana kita menyelamatkan masyarakat yang masyarakat mau sadar. Sektor-sektor lain termasuk di dalamnya ada yang namanya supermarket atau mall. Mall yang dilarang sama sekali. Mini market boleh, tapi batas waktu. Batas yang masuk cuma 50 persen, dengan batas waktu tutupnya juga ada. Restoran cuma boleh take away, tidak boleh lagi makan di tempat. Cafe-cafe semua sudah nggak boleh sama sekali lagi, namanya ada kurban-kurban di sana.